Kita akan dihidupkan kembali dalam Yesus Kristus yang telah bangkit 1 Korintus 15 ayat 12-22 Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus Padahal ia tidak membangkitkannya kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan Sebab, jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kami dan kami masih hidup dalam dosa Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus Maka kita adalah orang-orang yang paling malam dari segala manusia Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati Sebagai yang suluh dari orang-orang yang telah meninggal Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus